Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap smart. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis aliran, yaitu aliran laminar dan aliran turbulent. Aliran laminar adalah aliran fluida yang mengikuti suatu garis lurus atau melengkung yang jelas ujung dan pangkalnya, serta tidak ada garis lurus yang bersilangan. Sedangkan aliran turbulent adalah aliran fluida yang ditandai dengan adanya aliran berputar dan arah gerak partikelnya berbeda, bahkan berlawanan dengan arah gerak keseluruhan fluida. Berikut ini dipaparkan dalam sebuah tabel yaitu perbedaan antara aliran laminar dan aliran turbulent. Yang pertama yaitu, untuk aliran laminar, pergerakan aliran teratur paralel satu sama lain. Sedangkan untuk turbulent, pergerakan aliran tidak teratur dan saling bersilangan. Selanjutnya, perbedaan kedua yaitu terletak pada kecepatan alirannya. Biasanya untuk laminar memiliki kecepatan rendah, sedangkan untuk turbulent memiliki kecepatan tinggi. Jika dalam sebuah pipa, biasanya aliran laminar akan didapati pada pipa yang berdiameter kecil, sedangkan untuk aliran turbulent pada pipa diameter besar, tentu dengan kecepatan tinggi. Dan yang paling mempokok di sini adalah perbedaan bilangan Reynolds-nya atau Reynolds number. Untuk aliran laminar, yaitu kurang dari 2000, sedangkan untuk aliran turbulent yaitu lebih dari 4000. Di antara 2000 dan 4000, yaitu disebut dengan aliran transisi. Aliran transisi merupakan aliran peralihan dari laminar menuju ke aliran turbulent. Selanjutnya, tegangan gesernya tergantung pada kecepatan fluida untuk aliran laminar. Sedangkan untuk aliran turbulent, tegangan gesernya tergantung pada densitas fluida. Dan yang terakhir, untuk aliran laminar, alirannya sangat teratur, bergerak paralel, dan tidak terjadi pencampuran antara lapisan fluida yang bersebelahan. Sedangkan, sebaliknya untuk aliran turbulent, alirannya tidak teratur, bergerak bersilangan, dan terjadi pencampuran antara lapisan fluida yang bersebelahan. Pada diskusi kali ini, kita akan membahas tentang karakteristik aliran laminar dan aliran turbulent dalam sebuah pipa. Salah satu hal yang paling penting yaitu tentang bilangan Reynolds atau Reynolds number. Dalam mekanika fluida, bilangan Reynolds adalah rasio antara gaya inersia terhadap gaya viskositasnya, yang mengkuantifikasikan hubungan kedua gaya tersebut dengan suatu kondisi aliran tertentu. Bilangan ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis aliran yang berbeda, misalnya laminar dan turbulent. Selanjutnya, diilustrasikan dalam gambar berikut ini, yaitu terdapat tiga buah pipa dengan aliran yang berbeda-beda. Untuk yang pertama, yaitu yang paling bawah, menunjukkan aliran bergerak secara paralel, lurus secara teratur. Inilah yang disebut dengan aliran laminar. Kemudian, pada pipa yang kedua atau yang di tengah, aliran terkadang tidak teratur. Inilah yang disebut dengan aliran transisi. Dan yang terakhir ditunjukkan oleh pipa yang paling atas, yaitu aliran turbulent, dimana aliran bergerak tidak teratur dan saling bersilangan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwasannya aliran laminar memiliki Reynolds number kurang dari 2300, serta jenis alirannya predictable dan terjadi slow mixing. Sedangkan untuk aliran turbulent, memiliki Reynolds number di atas 4000, dimana alirannya unpredictable dan terjadi pengadukan secara cepat, atau pencampuran secara cepat. Dan untuk transisi, yaitu di antaranya, yaitu antara 2300 sampai dengan 4000 untuk wilayah Reynoldsnya. Adapun nilai Reynolds number tersebut, merupakan kombinasi antara kecepatan rata-rata fluida, diameter pipa, densitas fluida, dan visuasitas fluida. Oke teman-teman, selanjutnya akan ditunjukkan bagaimana ilustrasi dari aliran laminar, aliran transisi, dan aliran turbulent. selamat menikmati. Pada kasus lain ketika terjadi dalam sebuah bejana atau tangki berpengaduk Maka fiskositas dari suatu fluida dan densitas dari suatu fluida akan sangat berpengaruh pada nilai bilangan Reynolds Di sisi lain, kecepatan dari proses pengadukan juga mempengaruhinya atau mempengaruhi nilai dari bilangan Reynolds Sehingga akan berakibat pada kualitas dari sebuah pencampuran Oke teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share video ini Agar lebih banyak lagi yang menerima manfaatnya Terima kasih Terima kasih telah menonton!